Beredar video yang menunjukkan pemuda diduga terciduk tengah bermain judi online di sebuah kafe di kawasan Nias, Sumatera Utara. Anggota polisi yang diketahui sedang melakukan razia akhirnya mengamankan terduga pelaku yang bermain judi online. Kapolres Nias Ajun, Kombes Pol Revinur Velani mengatakan, terdapat tiga orang pemuda yang diamankan dan telah ditetapkan sebagai tersangka judi online dan terancam lima tahun penjara atas perbuatannya. Revi kembali menegaskan razia ini tidak hanya dilakukan kepada masyarakat, namun juga kepada jajaran anggota kepolisian.